Selamat malam, Bapak-Ibu, teman-teman, peserta training online dari kesembuhan holistik, program dari Ibu Sinta. Saya boleh dikatakan pembicara tamu diundang, tapi penyelenggara adalah Ibu Sinta. Kalau saya, pola hidup sehat, kalau Ibu Sinta adalah kesembuhan holistik, sama, satu aliran. Pola hidup sehat, holistik juga. Lalu apa yang kita mau bahas? Yang kita mau bahas tentu adalah mengenai kesehatan, kesembuhan, lewat apa saja kita bisa sembuh, lewat kita bisa sehat. Saya akan sampaikan materi yang saya akan pecah menjadi 4 atau 5 sesi. Dan sebenarnya kalau dari pola hidup sehat itu ada 17 modul. Dan satu modul itu bisa 5-10 sesi. Totalnya di saya itu ada sekitar 300 sesi. Kalau di WA Grup Pola Hidup Sehat mungkin sampai bingung, saking banyaknya, memang banyak banget. Tiap 2-3 hari sekali di post satu ilmu, diselingi info, iklan, nanti ada pelajaran lagi. Memang untuk sehat itu sebenarnya semuanya harus dipelajari. Sampai ke kesembuhan relasi, kesembuhan pribadi, kesembuhan keluarga. Karena memang semuanya itu terkait. Nah, maka dalam 4-5 sesi dari saya di kelas online ini, saya sampaikan sebagian, tapi harapan saya mulai mendapat gambaran besarnya. Pendahuluannya, bagaimana kita bisa sembuh, bisa sehat, dan nanti bisa melanjutkan. Karena kalau saya itu 200-300 sesi, 300 sekarang ini makin lama makin banyak. Itu semuanya ada di Youtube. Dulu sih kelas berbayar, biasanya nggak upload. Dulu kan juga saya bikin kelas berbayar, 1 juta. Yang datang, yang di daftar ya tiap bulan 40-50. Terus lama-lama saya, aduh nggak ada waktu dah. Karena kalau kelas itu dikiring, akhirnya saya upload semuanya di Youtube dan digratiskan. Jadi pelajaran saya, nanti pelajaran selanjutnya itu bisa dicari di Youtube dengan diketik aja. Modul 1, jarot. Ada 1A, 1B, 1D. Modul 2, jarot. 1A, 2A, 2B, 2C. Modul atau workshop sama ya. Itu file-file di Youtube-nya seperti itu. Oke, sekarang saya akan share dari powerpoint-nya. Saya menyebutnya pelajaran namanya pola hidup sehat itu meliputi roh, jiwa, dan tubuh. Karena manusia itu selama hidup roh, jiwa, dan tubuh itu terkait. Kalau roh dan jiwanya lepas dari tubuh, ya mati. Mati. Jadi terkait. Makanya untuk sembuh tubuh itu, ya nggak bisa itu dari obat dok itu ya nggak bisa. Ya bisa, tapi nanti kampul lagi, kampul lagi. Makanya yang namanya pola hidup sehat atau kesemuan holistik sama juga. Ya itu ya yang diuplak-kuplak ya bukan cuma tubuh, tapi ya roh juga, jiwa juga. Nah begitu roh ini yang... Apa itu maksudnya roh gitu ya? Itu tentu berhubungan dengan keyakinan. Nah, keyakinan kita berbeda-beda. Maka saya biasanya menyampaikannya secara umum. Ya, kecuali yang satu agama dengan saya dan pesertanya komogen, ya tidak plural. Ya, ya tentu akan sangat kristiani karena saya kristian. Tapi di acara seperti ini atau kampnya Bu Sinta yang pertama semua agama. Nah, maka nanti sehat roh itu dalam arti spiritualitas. Spiritualitas itu ya agama apa saja bisa. Oke, nah, saya menyebutnya roh, jiwa, dan tubuh karena saya itu punya konsep. Yang saya ajarkan itu konsep bahwa manusia itu roh, jiwa, dan tubuh. Tentu ini konsep bisa berbeda ya. Dalam arti dalam pandangan agama yang lain mungkin bukan roh, jiwa, dan tubuh. Tapi hanya tubuh dan nyawa. Di mana roh dan jiwa itu satu. Sedangkan kalau saya penganut aliran yang namanya trikotomi. Trikotomi itu manusia itu tiga. Sebenarnya roh dan jiwa itu terpisah. Roh, jiwa, tubuh. Tapi kalau Anda menganut dikotomi, ya roh dan jiwa ini dijadikan satu. Dalam teori atau pemahaman trikotomi itu rohnya manusia ini itu bagian yang bisa berhubungan dengan Tuhan. Nah, waktu manusia tentu dalam dosa, rohnya ini mati dalam arti terputus hubungannya dengan Tuhan. Maka untuk mencapai hubungan kembali dengan Tuhan, maka manusia ya harus datang ke Tuhan, mengakui Tuhan, mengakui keberadaannya, bahkan menaklukkan jiwanya kepada Tuhan, mengundang roh Tuhan masuk dalam rohnya sebagai Tuhan atas hidupnya. Nah, maka rohnya ini kembali bisa berhubungan dengan Tuhan. Lalu jiwa, apa sih jiwa itu? Jiwa itu pikiran perasaan kehendak. Jadi roh itu dibungkus sama jiwa. Lalu jiwa ini dibungkus sama tubuh. Dari roh itu bisa juga dikatakan misalnya hati nurani yang terdalam. Atau kesadaran murni. Sedangkan jiwa itu jelas ya. Pikiran perasaan kehendak. Pikiran sama perasaan ya beda. Perasaan sama kehendak ya beda. Kehendak itu ya saya mau ini, mau itu, ego. Maka disebut orang, kalau kehendaknya sendiri disebut egois. Sedangkan perasaan itu ya gembira, damai sejahtera, suka cita, cinta kasih. Atau kecewa, kepahitan, itu perasaan. Kalau pikiran itu mindset, logika. Berpikir negatif. Itu adalah pikiran, alur pikiran. Nah, jiwa ini akan mempengaruhi tubuh. Tubuh dalam bentuk bisa perbuatan, perilaku. Tapi tubuh juga dalam arti telinga, hidung. Maka konsep kesembuhan holistik, baik Pusinta atau saya, itu ada kesamaan dalam hal bahwa tubuh ini bungkusnya jiwa. Kalau jiwanya baik-baik, jiwanya sehat, tubuhnya akan sehat. Karena tubuh ini dipengaruhi oleh jiwa. Dan jiwa dipengaruhi oleh roh. Nah, inilah kenapa yang namanya sembuh, sehat, roh, jiwa, tubuh itu akhirnya kalau di saya itu modulnya sampai 17 modul, 300an sesi. Karena ada aspek roh, aspek jiwa, apalagi jiwa banyak banget, tubuh apalagi. Nah, kita akan pelajari satu per satu. Saya mengambil dari pelajaran-pelajaran yang sering disampaikan Ibu Sinta. Misalnya dari teorinya Dedrick's Klinghart. Di mana menggunakan level kesembuhan. Kalau bagi saya, alternatif kesembuhan. Sakit, bisa. Aspek tubuh yang paling bawah, obat, olahraga. Itu kan orang sakit didekati lewat tubuh. Sembuh juga. Lalu ada sakit, tidak sehat, didekati dengan kesembuhan energi. Dengan olah nafas, dengan inframerah, dengan gelombang. Kalau gelombang ini Ibu Sinta sekarang misalnya dia juga termasuk menjual. Misalnya itera. Kalau zaman dulu ada nuga. Atau ada pakaian yang memancarkan gelombang. Misalnya yang baru saja muncul di Indonesia. Ya, olahra. Itu semuanya berbicara energi. Tusuk jarum, akupunktur. Itu bicara menyehatkan tubuh lewat jalur energi atau tubuh energi. Tapi juga orang bisa sakit karena faktor kejiwaan atau mental. Maka terutama penyakit-penyakit, sakit-sakit yang hubungannya sama hormonal. Kayak mah, gerd, autoimun, alergi. Karena detoknya kacau, detok kacau. Karena hormon kacau, hormon kacau. Karena berhubungan dengan kejiwaan. Gelisah, takut, mertua datang, depolektor datang, mantu datang, tetangga datang, janda sebelah nganggu suami. Wah, banyak pencobaan. Ya, emahnya kambuh. Padahal nggak ada amubahnya, nggak ada virusnya. Itu karena faktor jiwa. Maka jiwa ini kalau nggak baik, ya bikin sakit. Ya, itulah kenapa orang pacaran itu sehat-sehat. Orang pacaran itu sehat-sehat. Kalau dia apel, Bapak-Ibu, kalau ingat zaman pacaran dulu ya, berangkat apel, terutama yang laki-laki berangkat apel, nggak paling yang capeknya. Waduh, grimis-grimis, bajunya basah. Itu yang nggak masuk angin. Bulan madu, waduh, pergi berdua. Suami istri, namanya bulan madu, bahagiannya luar biasa. Bapaknya bawa dua koper, ibunya satu koper. Ibunya itu yang nggak pegel itu. Koper yang 20 kilo itu yang nggak pegel itu. Ngendong anak yang... Anaknya juga 10 kilo, 5 kilo yang ngendong, yang nggak pegel itu. Tapi begitu kecewa sama suami. Aduh, jangankan 10 kilo. 15 gram aja udah sakit. Bener lho. 15 gram, suami saya itu lho, Pak. Naruh kunci motor itu di mana? Pak, kan saya itu capek, Pak. Mengembalikannya ke tempat itu kan capek, Pak. Capek, Pak saya itu. Naruh, kembali ke tempatnya itu lho, Pak. Capek saya, Pak. Cuma 15 gram kok capek? Iya, capek hatinya. Hatinya capek, badannya capek, saudara. Begitu ibu, capek, hati. Sama kalau orang menikah itu kan waktu pacaran kan, pacaran itu kan pangeran. Pangeran. Pangeran datang ya penyakitnya hilang. Begitu menikah itu bilang suami istri itu apa, Pak. Kalau ini ngomongin pernikahan dulu, kesehatan relasi. Kalau ada tuh lihat suami, lihat istri itu, dilihatin di sana. Sambil lihat itu ngomong apa sih dalam hati? Kok ada ya makhluk hidup kayak gitu ya? Kok ada ya? Kok ada ya? Kok ada ya? Kok ada makhluk hidup kayak begitu ya? Egois, kasar, maunya sendiri, kayak gendru, kayak ketele, setan. Setan gitu ya. Kalimat terakhirnya setan gitu. Ya lah, itu dia yang bikin sakit. Gimana nggak sakit, sudah stres. Yang bikin stres siapa kalau udah menikah itu? Anda stres karena bos di kantor, pindah pekerjaan aja. Anda stres karena pendekannya nggak benar, ustadznya nggak benar. Pindah jemaat aja. Tadinya berjemaat di Ciputat, pindah ke Pamulang. Anda stres karena apa lagi? Pindah kantor aja. Tapi kalau ada stres karena suami, coba mau pindah kemana? Anda stres karena istri lah, mau pindah kemana? Bangun tidur lihat setan. Mau tidur lihat setan. Tadi malam dipeluk nggak Bu sama suami? Ya dipeluk sih, rasanya gimana? Ya kayak dipeluk setan. Itu yang bikin sakit sebenarnya. Makanya orang pacaran sehat-sehat, tapi orang menikah, penyakitan semuanya. Dari mana sumber stresnya? Masa Pak Jarot? Ya nggak lah. Masa Bu Sinta? Ya nggak lah. Anda ketemu Bu Sinta malah tanpa semangat. Ketemu saya mungkin malah ketawa-ketawa. Selesai ketemu saya, ketemu setan satu itu lagi. Ya setan satu itu lagi. Stres lagi, mahnya kambuh lagi. Oh nggak Pak, suami saya baik Pak. Ya suaminya baik, mertuanya kayak setan. Mertuanya datang ya mahnya kambuh. Mertuanya datang nggak pulang-pulang. Waduh gatel kulitnya. Jadi itu rapatnya penyakit karena hormonal. Dan itu diteliti. John Kabat-Zinn itu kepala klinik di Fakultas Kedokteran MIT Amerika. Tapi dia background-nya psikiatri. Banyak sekali penelitian yang menghubungkan antara perasaan dengan kesehatan. Ya kalau antusias, gembira, cinta kasih, ngurus anak yang nggak capek itu. Makanya waktu anaknya masih kecil kan lucu gitu ya. Duh imut Pak, anaknya imut ya. Begitu SMP amit-amit. Mulai deh capek ngurus anak kan gitu kan. Jadi ketika hati ini, jiwa ini kuat, mental ini kuat. Ya badan itu sanggup. Membungkus jiwa yang kuat itu bukan sanggup lagi. Enteng. Begitu mulai capek hati sih. Ibu langsung capek. Kita capek ngurusin anak satu ini. Apalagi anak yang paling gede gitu ya. Ya suami itu anak paling gede. Paling merepotkan gitu ya. Ada begitu capek hati ya capek badan. Itulah aspek jiwa. Makanya ada kesembuhan lewat, menyembuhkannya lewat mental. Karena memang ada sakit yang dipicu oleh kondisi mental. Di mana mental itu, jiwa itu mempengaruhi hormon. Lalu yang Ibu Sinta itu yang sebenarnya main di atasnya mental, yaitu alam bawah sadar, intuisi. Lalu yang paling atas lagi menurut detik seling hat. Dan saya setuju dengan level-level ini. Cuma kalau saya tidak menyebutnya level ya. Tapi alternatif. Dengan paling atas itu tubuh roh. Karena ada orang yang misalnya ya ada masalah dengan rohnya gitu ya. Tidak mengenal Tuhan. Bahkan menyembah setan gitu ya. Sakit, alergi. Jadi saya itu dulu kelompok yang agak ekstrim. Dalam arti bukan ekstrim membenci yang lain. Tapi sungguh-sungguh gitu ya. Jadi tentu di agama saya, di Kristen ya. Ada orang sakit itu kalau saya tanya-tanya diselidiki. Ternyata punya jimat. Ada hubungannya sama penyembahan berhala atau setan gitu ya. Lalu jimatnya saya bakar. Jadi jimat itu bentuknya macam-macam. Saya berani bakar jimat. Kan Tuhan lebih besar daripada setan gitu ya. Orang kedukun dikasih jimat. Lalu alergi, sakit. Waduh, macam-macam sakitnya. Ya jimatnya dibakar ya sembuh. Itu karena memang sakit itu dipicu oleh aspek roh. Begitu rohnya beres, ya badannya beres. Itu roh dalam arti benar-benar keyakinan. Tapi kalau di kelas ini atau di kamp, kita nggak sampai ke keyakinan. Roh itu dalam arti ya nantinya penuh cita kasih, sukacita, damai sejahtera, nggak ada kecewa, nggak ada kepahitan, sampai pada kesadaran murni atau tau sejati. Ya tetap bisa dihubungan dengan keyakinan, tapi sesuai dengan agamanya masing-masing. Ya sembuh gitu ya. Karena pas sembuh ya karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan kan maha penyembuh. Mau Islam, mau Kristen, ya sama. Tuhan itu maha penyembuh. Lalu Tuhan itu hadir dalam tubuh kita. Ya pastilah Tuhan itu mampu menyembuhkan. Nah itu kesembuhan dari aspek roh. Oke kita lanjutkan lagi. Nanti kita mengerucut makin ke hal-hal yang sempit, yang kecil, yang praktis. Masih berbicara mengenai level kesembuhan tadi menggunakan gambarnya Prof. David Hoffman. Yang dimana kalau pengajar-pengajar kesembuhan holistik itu ya termasuk Ibu Sinta, Ayak Guru, Mas Gunggung, saya, ya pasti akan menggunakan juga gambar-gambar ini. Dimana yang namanya level kesembuhan itu bisa dinaikkan. Tapi ada juga yang namanya bukan level kesembuhan, tapi energi kematian. Maka disebutnya di sini hell. Hell itu neraka. Neraka itu kematian. Jadi yang paling bawah, yang energinya paling lemah membuat orang sakit itu apa? Shame itu malu. Malu karena ada masalah. Malu karena apa? minder. Lalu yang atasnya malu itu build itu rasa bersalah. Karena merasa bahwa hidup ini selalu salah. Jadi anak salah. Jadi istri salah. Jadi suami salah. Emang saya salah. Menyesali kesalahannya. Enggak ada habisnya menyesali terus. Sudah minta ampun sama Tuhan, tapi enggak yakin kalau diampuni. Enggak percaya kalau Tuhan mengampun. Sehingga merasa bersalah terus. Dihakimi terus. Apalagi disalahkan juga sama orang lain. Udah. Karena rasa bersalah terus. Apa yang akarnya? Apatis. Rakus sampai ketakutan. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 yang energinya itu energi kematian. Singkat cerita naik ke atas saja dulu. Sampai di metral. Acceptance. Acceptance itu penerimaan. Mulai bisa menerima diri sendiri. Bersyukur dengan diri sendiri. Makanya saya ada modul namanya gambar diri. Pemulihan gambar diri. Bersyukur dengan diri sendiri. Menerima diri sendiri. Begitu menerima diri sendiri, pasti bisa menerima orang lain. Maka bisa naik lagi energinya ke atas. Orang yang bisa menerima diri sendiri, tiba-tiba seperti mendapat inner light, kayak cahaya dari dalamnya. Sehingga punya wisdom, kebijaksanaan. Muncul juga dari dalam dirinya cinta kasih, sehingga bisa naik. Oneness itu adalah kesatuan. Dalam arti, orang yang menerima diri sendiri kan bisa menerima orang lain. Akhirnya relasi dengan orang lainnya baik. Kenapa orang nggak bisa menerima suami, nggak bisa menerima anak, nggak menerima orang lain. Orang lain salah terus. Karena dia juga sebenarnya menyalahkan diri sendiri. Kenapa dia nggak menuntut orang lain, nggak bisa menerima orang lain? Karena sebenarnya akarnya dia juga nggak bisa menerima diri sendiri. Ketika orang bisa menerima dirinya, atau accept, maka dia akan naik ke atas. Singkat cerita, sampai di energi yang namanya gelombang otak theta, delta, dimensi, perjumpaan dengan Tuhan. Kalau di sebelah kiri, dari mulai hell neraka, naik ke atas, sampai akhirnya heaven itu kayak energi sorga. Maka disinilah yang namanya energi kesembuhan. Nah ini berbicara seperti ini, kalau John Kabat-Zinn menyebut perjalanan spiritual, atau spiritualitas. spiritualitas di mana apapun agamanya, orang mencapai kesadaran murni. Tujuan agama kan mencapai kesadaran. Sadar bahwa ada Tuhan yang menyembuhkan. Sadar Tuhan yang mengkuasa. Bahkan sadar rohnya Tuhan ada dalam tubuh kita. Sadar akan tujuan hidup. Sadar tentang makna hidup. Itu mencapai kesadaran. Di dalam kesadaran itulah akhirnya punya ketabahan, punya cinta kasih. Di situlah akhirnya mentalnya kuat, mentalnya kuat, ya sembuh. Itu hubungannya seperti itu kalau dibikin cepatnya. Makanya hal-hal seperti ini masih hal yang sama dihubungkan dengan gelombang otak. Maka gelombang otak itu ternyata kalau orang itu ada di energi kematian atau naik sedikit ya soalnya survival, bertahan hidup, mati kagak, sembuh kagak, itu otaknya di gelombang beta. Sebenarnya kita butuh gelombang beta. Supaya kita kerja, fokus, ada energi. Tapi nggak bisa, ya beta terus. Makanya nggak bisa istirahat, tidur pun nggak bisa pulas. Maka kita harus menaikkan otak ini di gelombang alpha. Nah, gelombang otak ini ternyata sejajar dengan perasaan yang di sebelah kiri. Kita ke orang malu, marah, takut, itu gelombang otaknya beta terus. Saya bukan hanya marah, takut ya. Kalau orang kerja, stres, fokus, tapi juga bukan hanya stres negatif ya. Fokus itu juga beta. Supaya kita bisa nggak terkerja dengan fokus itu juga. Beta itu ya tidak selalu negatif kalau kita kegelombang otak. Tapi ketika orang itu hatinya mulai menerima diri sendiri, tenang, nyaman, itu gelombang otaknya alpha. Alpha itu bukan tidur, tapi nyaman. Nah, disinilah orang merasa rileks. Tapi kalau dinaikkan terus, hatinya, jiwanya, benar-benar penuh cinta kasih yang murni, maka disebut di sini, yang dekat keparna ungu ini adalah pure Tao. Tao sejati. Kesadaran murni. Consciousness itu kan kesadaran. Di mana orang mengalami kesadaran, apalagi kalau secara agama, ya kan kita semuanya di Indonesia orang beragama, maka bagi saya, kesadaran murni itu, saya berikan pengertian atau penekanan itu, kesadaran murni itu terjadi ketika orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, orang disadarkan siapa dirinya, siapa Tuhan, dan Tuhan hadir dalam dirinya. Saat itulah baru benar-benar bisa mengalami damai sejahtera yang sejati. Kasih yang sejati. Suka cita bukan karena saldo, bukan karena tanggal, tapi suka cita karena dosanya diampuni, suka cita karena punya hubungan dengan Tuhan, suka cita yang melampaui segala akal, damai sejahtera yang melimpah-limpah, energi yang tidak ada habisnya. Nah itu level energinya tinggi sekali untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Pada waktu orang tidur pulas, di mana sehari-hari jiwanya seperti itu, maka gelebang otaknya teta dan delta. Pada gelombang otak seperti inilah terjadi regenerasi sel. Makanya sehat. Kita lanjutkan lagi. Ini saya lewatin. Sekarang kita bicara mengenai mungkin saya malam olah nafas. Lalu apa hubungannya dengan yang kita dalami ini mengenai olah nafas. Saya menyebutnya olah nafas. Sebenarnya ada sedikit perbedaan, tapi banyak kesamanya juga antara olah nafas dan meditasi. Meditasi ya olah nafas, olah nafas ya meditasi. Meditasi bentuk praktisnya ya olah nafas. Saya memang menggunakan kata olah nafas. Karena saya berasal dari kelompok agama di mana menganggap meditasi itu sesat. Jadi saya menghindari pro dan kontra dari kalangan saya sendiri. Jadi saya ini ada di sebuah agama, saya sebut saja Kristen. Kristennya karismatik. Dan di Kristen karismatik itu meditasi sesat. Jadi kalau Pak Jero sekarang ngajar meditasi, wah bisa heboh itu di kelompok saya ya. Pak Jero sekarang sesat. Maka sejak awal 2020 ketika saya mengajarkan pelajaran-pelajaran kesehatan ini, saya menggunakan istilahnya olah nafas. Karena lebih penekanannya pada mengolah nafas. Di mana nafas diolah, diatur, tarik buang, jumlah tarik berapa detik, buangnya berapa detik, sambil mengatur pikiran, perasaan, kehendak tadi, menjadi olah nafas. Dengan bahasan-bahasan yang sebenarnya saya hindari yang berhubungan dengan keyakinan. Tapi ketika harus sampai juga pada modul mengenai tubuh roh, maka saya itu di modul 15. Akhirnya masuk juga aspek keyakinan, tapi keyakinan yang universal. Saya hati-hati dengan keyakinan universal. Kenapa? Karena kita di sini ini kan lintas agama. Maka dari sisi Kristen, saya nggak tahu dari Islam, menurutnya sama juga. Keyakinan universal itu, kalau di saya, di Kristen Karismatik, itu menganggap juga itu salah satu bentuk aliran sesat. Jadi mohon maaf kalau saya mengeluarkan kata-kata yang ekstrim kayak sesat. Kenapa? Kalau saya ini tidak menganut universalism. Saya menganut Pancasila, toleransi. Apa itu toleransi atau Pancasila atau toleransi? Toleransi itu adalah ibu yang beragama muslim harus yakin bahwa Islam itu yang paling benar, yang lain salah. Saya yang Kristen menganggap Kristen itu yang paling benar, yang lain salah. Tapi kalau yang lain salah itu, kita nggak boleh membenci. Justru kita mencintai, mengasihi, semoga yang salah menemukan kebenaran. Jadi saya tidak membenci yang beragama lain. Sama juga misalnya Bapak Ibu yang beragama muslim harus yakin bahwa Islam itu yang benar itu Islam. Tapi kalau lihat saya Kristen, misalnya dianggap saya ini yang salah. Dan kebalikannya, kasihan Pak Jarod, belum kenal kebenaran. Tak baikin deh, biar dia tertarik dengan apa yang saya yakini. Jadi toleransi itu yakin dengan apa yang diakini itu yang paling benar, tapi menghargai, menghormati, mencintai yang lain. Itu namanya toleransi. Kalau tidak toleransi itu yakin dirinya benar, yang lain dibunuh semuanya. Nggak ada tempat buat yang lain. Itu namanya bukan toleransi. Saya penganut toleransi. Toleransi itu artinya mengakui bahwa Islam, Kristen, Hindu, Buddha itu berbeda. Berbeda. Tuhannya beda. Sorganya beda. Yang namanya agama kok berbeda. Tapi menghargai yang lain, itu toleransi. Nah, kalau universalism itu semua agama sama. Nah, semua agama sama. Jadi Kristen Islam itu semuanya sama. Nah, kalau saya jujur tidak menganut universalism. Saya menganut toleransi. Makanya dalam konteks seperti hari ini dan juga di camp, di pola hidup sehat, bahkan bukan hanya hari ini, saya tidak akan membawa dalam arti agama. Tetapi value dan nilai. Nah, value dan nilai itulah yang universal. Tapi kalau iman tidak universal. Iman itu ya beda. Tuhannya agama ini namanya ini. Tuhannya agama ini namanya ini. Namanya iman. Iman itu tidak universal. Tapi kalau nilai, misalnya nilai itu apa sih? Nilai itu cinta kasih. Nah, yang Buddha kan cinta kasih. Kristen kan cinta kasih juga. Islam mengajarkan cinta kasih. Nah, disinilah tempatnya ketika orang berkumpul lintas agama. Maka kita menggunakan yang namanya toleransi, lalu yang dikedepankan nilai-nilai, yang diajarkan nilai-nilai. Dan nilai-nilai itu bagian dari spiritualitas. Tapi bukan berarti kalau nilainya sama, imannya sama. Itu kalau ini pandangan saya. Karena nanti pasti kayak ayah guru, pusinta, pandangannya berbeda. Tapi saya perlu mengenekankan hal ini. Kenapa? Karena juga banyak beberapa peserta mungkin ikut ini karena saya. Ikut pelajaran ini, ikut camp juga nanti karena saya. Nah, nanti kalau saya nggak tegaskan begini, nanti ada yang begini nih. Kalau yang pas yang ikut ini maaf-maaf ya. Sekali lagi saya katakan yang kristian alismatik. Wah, ternyata Pak Jaros sekarang sudah masuk universalism. Nah, di kelompok saya universalism itu termasuk salah satu dari daftar aliran sesat. Maka saya mau menegaskan bahwa saya bukan aliran itu. Tetapi, sekali lagi, walaupun saya menganggap itu tidak benar secara keyakinan, tapi saya tetap bekerja sama, mencintai, mengasih, bersama-sama dengan orang-orang yang memiliki aliran yang berbeda dengan saya secara keyakinan. Kenapa? Karena disatukan, disamakan oleh nilai-nilai. Jadi nilai-nilai itulah yang akan menyatukan kita sebagai bangsa Indonesia walaupun keyakinannya berbeda-beda. Menurut saya cukup clear ya. Tapi saya perlu menekankan hal ini. Kalau enggak nanti bisa macam-macam cerita mengenai saya. Pak Jero sekarang sudah masuk aliran universalism. Saya mengatakan tidak. Saya tidak universalism. Kalau misalnya di kelompok di gereja saya lagi seminar saya mengatakan itu termasuk salah satu aliran yang harus dihafas padai sebagai aliran yang salah di dunia ini. Kalau secara internal. Tapi disini tentu kita tidak saling menyalahkan. Kita mencari kesehatan mencari kesamaan maka Islam, Kristen, Hindu, Buddha akan ada kesamaannya. Bicara energi kesembuhan ya sama. Kesehatan sama. Menu sehat sama. Olah nafas sama. Tapi begitu olah nafasnya masuk meditasi mulai hati-hati ketika itu berhubungan dengan keyakinan. Itu yang perlu saya sampaikan. Sekarang kita lanjutkan lagi yang tidak ada hubungan dengan keyakinan tapi dengan kesehatan. Kesebuan karena kita bukan kelas keyakinan. Kita kelas kesehatan. Saya lanjutkan lagi sebelum kita praktek singkat RIMHOF 1. Namanya ya. Secara umum modul 17 modul dari saya itu melingkupi ini semuanya. Nanti kita akan masuk satu langkah malam hari ini olah nafas. Jadi sebenarnya apa sih yang kita cari ikut pola hidup sehat, ikut camp juga, mungkin yang sudah daftar camp, ikut kesembahan holistik. Kita cari kesehatan. Kita sakit, kita cari sehat, kita sudah sehat, ya pengen nggak sakit, awet sehat atau awet muda. Jadi pelajaran, seluruh pelajaran saya itu bisa dirangkum dalam satu halaman ini, arealnya membawa kita sehat dan awet muda. Tentu tidak awet muda ya. Kalau Bapak Ibu misalnya gabung di pelajaran saya ini sudah tua, ya nanti awet tua. Kan masuk kelas sudah tua, lalu awet tua dong. Iya, awet tua. Maksudnya tua tapi nggak mati-mati, tua tapi nggak sakit. Jadi tua sehat. Ini gabungnya masih muda, apakanya anak-anak yang masih muda suruh gabung aja, nanti bener tuh awet muda. Kalau udah tua mana bisa awet muda kalau sudah tua. Awet tua lah, maksudnya tua tapi nggak mati-mati dan kondisinya sehat. Itu yang kita cari. Jangan sampai kita ini menjadi generasi yang disesali oleh anak-anak kita. Kenapa? Kenapa sih anak-anak kita itu kadang-kadang begini loh, milenial, anak-anak itu mempelajari orang tuanya juga dan mereka memandang kita tuh kasihan. Bener loh. Anak-anak muda tuh memandang kita tuh kasihan. Kenapa? Karena kita tuh generasi yang bangga dengan penderitaan. Dulu tuh waktu mama kecil, papa kecil, ke sekolah jalan kaki. Penderitaan kok dibanggakan. Sekarangnya nggak maulah jalan kaki, ada angkot, ada mobil gitu kan. Lalu memang kita ini umur 50, paling ini 60 tahun ke atas. Saya 61. Itu sering bangga dengan penderitaannya. Jadi, wah nih papa mama ini kerja keras. Iya, kerja keras. Rajin, kerja, nabung, nabung, nabung sampai duitnya banyak. Punya rumah, punya mobil, plus punya samurat, punya kolesterol, punya diabetes, punya kanker, punya autoimun, punya semuanya, plus punya tongkat dan kursi roda dan tidak bisa kemana-mana. Jadi, selama mudanya tuh kerja-kerja, nabung, kerja-nabung, kerja-nabung. Nah, makanya sekarang anak muda sekarang itu nggak mau gitu. Mereka tuh sekarang kerja-kerja-kerja, pergi ke Singapur, kerja-kerja-kerja, pergi ke Komodo, kerja lagi, nabung-nabung, buka tabungannya, pergi ke Raja Empat. Mereka kerja-kerja, pergi ke kafe, makan mahal. Mereka berani keluar duit untuk menikmati hidup. Karena mereka tuh mau happy life. Mereka nggak mau menderita kayak orang tuanya yang wajahnya tuh kayak kasihan-kasihan gitu ya. Begitu udah punya uang, plus bonusnya juga segalanya punya samurat, cholesterol, darah tinggi, diabetes, sakit utut. Dah, pokoknya lengkap sudah koleksinya gitu ya. Jadi, itu generasi yang 50 tahun ke atas. Nah, oke, balik ke mengenai kesehatan. Nah, kita pengen dong gitu ya, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, nggak pakai tongkat. Saya baru pulang dari malam. Tadi malam jam 10 mendarat, jam 11 baru sampai rumah. Sekarang udah sibuk lagi. Besok, Jumat, saya ada camp di Bogor. Sabtu jam 5.60, 5.50, jadi jam 4 udah ke airport, saya ke Medan. Hari Sabtu ke Medan, Minggu malam saya balik Jakarta lagi. Sudah, nanti tanggal 10 September udah gabung di campnya Bu Sinta di Ciater. saya nggak ada berhentinya jadwal. Tapi yang nggak ada capeknya itu, energinya terus. Jalan terus. Nah, sekarang saya umur 61. Saya pengennya 80, itu ya sehat. Saya baru pulang dari Malang, tadi malam, dan kemarin di Malang saya ketemu ibu-ibu yang umurnya 84 tahun. Masih ke Singapura sendiri, nggak diantar. Ke Jakarta yang ngawakin adiknya, nggak diantar. Datang kemarin cek QRMA, ya jalan itu mandiri dan rumahnya gede di Malang. Nggak ada adik, nggak ada kakak, nggak ada pembantu sendiri. Masih bisa buka email, masih bisa beli online, pakai aplikasi. Wah, keren banget. Saya pengen juga kita semuanya seperti itu. Nanti di umur 80 tahun ke atas, mudah-mudahan masih ada semuanya. Dan kita sehat. Nah, sekarang gimana kita sehatnya itu? Dikit lagi, lalu kita praktek. Kesehatan itu dicapai lewat empat hal. Mempertahankan supaya regenerasi sel lebih banyak daripada sel yang rusak. Karena kalau sel yang rusak lebih banyak, maka yang terjadi penuaan, bukan awet muda. Sistem imun sanggup melawan semua masalah yang ada. Bayang itu bakteri, radikal bebas, nanti katakan ada pelajaran mengenai sistem imun. Metabolisme kita seimbang. Karena kalau bicara hormonnya seimbang. Karena hormon itu keseimbangan. Metabolismenya baik. Nah, untuk empat hal ini sehingga hasilnya itu awet muda, maka yang dibutuhkan itu banyak banget. Supaya regenerasi selnya bagus, imunnya kuat, metabolismenya bagus, hormonnya seimbang, itu butuh macam-macam. Butuh nutrisi yang tepat, maka kita ada pelajaran mengenai nutrisi. Ada butuh nutrisi, bukan hanya protein, tapi asam amino, maka saya ajarkan bikin kefir. Kalau di Al-Quran itu kofura, minuman Rasulullah, kofura, atau juspro, itu sebenarnya bagian juga untuk membangun empat hal ini. Karena di dalam kefir itu ada antioksidan, ada probiotik, ada asam amino, ada macam-macam. Dan untuk empat hal ini yaitu regenerasi sel, sistem imun, metabolisme yang baik, kesimbangan hormonal, kita butuh nutrisi, mikronutrien seperti vitamin, mineral, antioksidan, enzim, di Juice Pro ada enzim, klasik enzim juga saya membuat juga, itu pun dibutuhkan untuk kesehatan. Tidak kalah pentingnya juga adalah puasa untuk supaya kita bisa mengaktifkan natural killer cell, tapi puasa itu bukan hanya puasa makan, ada juga puasa puasa nafas, puasa oksigen. Nah itulah nanti kenapa di olah nafas itu ada metode Wim Hof yang pakai tahan nafas. Itu fungsinya sama dengan puasa makan. Kalau makan, puasa disebut intermittent fasting, kalau puasa oksigen disebut intermittent hipoksia. Minggu depan atau bukan minggu depan, ya pokoknya di sesi yang kedua saya akan mengajarkan mengenai intermittent hipoksia, puasa bernafas. Kita akan belajar juga mengenai deep sleep, kalau enggak sempat di empat sesi ini ya kan saya post di WA Group, makanya WA Group itu nanti kalau Ubu Sinta sudah selesai ngajar satu bulan atau satu setengah bulan, saya baru mulai aktif nge-post modul berikutnya satu per satu, mungkin kayaknya dua tahun baru habis. Kalau saya nge-post seminggu satu itu dua tahun baru habis. Karena ini semuanya kira-kira tiga ratusan sesi. Nah, untuk mencapai regenerasi sel, sistem imun, metabolisme, tersebut dengan hormon, juga butuh olah hati, olah pikir. Kalau butuh olah nafas yang juga termasuk mengolah hati, olah pikir, tapi juga olah nafas yang mengatur pH. Nah, sekarang saya masuk di olah nafas. Olah nafas saya punya beberapa modul yang utama, yaitu Wimbox I, lalu Wimbox II, lalu ada Autonomic Nervous System, lalu ada olah nafas namanya Water Breathing, Water Breathing itu tarik buang jumlahnya sama, seperti 55, 88, lalu ada nafas lambat, seperti nafas segitiga, tarik 8, tahan 8, buang 8. nafas lambat termasuk tarik 8 buang 8, tarik 9 buang 9, tarik 10 buang 10, tarik 15 detik, buang 5 detik, itu nafas lambat. Nah, setelah itu saya ada pelajaran modul mengenai serial MBSR dari John Kabat-Zinn, Profesor, Dr. John Kabat-Zinn, pengajar meditasi di dunia ini, yang sudah umurnya sekarang ini 60 tahun, eh, 80 tahun lebih, sudah mengajar olah nafas selama 60 tahun dari Fakultas Kedokteran MIT Amerika. itu sumber saya mengajarkan serial MBSR. MBSR itu olah hati, olah pikir, olah rasa, ya, itu kalau di pola hidup sehat atau di YouTube, itu saya modul 5 sampai 17. Jadi modul 5, modul 6, ada body scan di situ, itu termasuk olah nafas lambat, ya. Nah, yang olah nafas cepat, itu Wimbov 1, Wimbov 2. Ini kalau secara gambar-gambar garis besarnya mengenai olah nafas yang saya ajarkan. Kalau senci, seperti yang diceritakan Bu Sinta, itu enggak banyak modul. Olah nafas cuma satu macam aja. Tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan, yang nikmat, karena menekankan pada hati yang tenang. Jadi lebih menekankan pada olah rasa. Nah, begitu saya di modul olah rasa, modul 5, 6, 7, 8, itu akan sama dekat banget dengan senci. Karena memang John Kabat-Zinn juga belajar senci. Nah, kalau olah nafas yang saya ajarkan, malam ini, itu berasal dari Wimbov. Jadi kalau diketik di YouTube, ketik di Google, maka Wimbov The Iceman. Wimbov itu juga umurnya sudah 80 tahunan, disebut The Iceman, karena dia dengan seluruh muridnya, dulu cuma dia sendiri, dia disebut makhluk ajaib dulu. Dia pemecah rekor untuk lari di Padanggurun terjauh dan terlama tanpa minum. Dia pemecah rekor untuk berendem di air es, bahkan di salju, dilobangin. Dia bisa 7 jam pakai celana kolor, nggak pakai kaos apa-apa, orang Jawa bilang ngeligo, naik Gunung Himalaya, itu minus 17 derajat, 3 jam naik, 3 jam turun, sehingga dia disebut orang sakti. Lalu dia berkata, saya bukan sakti kok. Kalau sakti itu nggak bisa diduplikasi. Dia melatih para muridnya, dan ratusan muridnya naik ke gunung bareng-bareng, Gunung Himalaya yang bersalju, berarti di bawah 0 derajat, celana kolor, yang wanita cuma pakai baju renang gitu, itu di bawah 0 derajat. 3 jam naik ke atas, 3 jam turun ke bawah. Nah, akhirnya gempar dunia ini. Ya, gembarnya udah 40 tahun yang lalu. Akhirnya banyak dokter, dokter, PhD, universitas, mempelajari olah nafas Bimbov. Ada apa ini dengan olah nafas Bimbov? Kok kanker sembuh, diabetes sembuh, otoimun sembuh, sklerosis sembuh, liver sembuh, waduh. Itu kelasnya dunia, pengikutnya 6 juta orang di dunia ini. Semuanya belajar Bimbov, termasuk para dokter. Nah, itulah kenapa saya mengajarkan Bimbov. Dan bahasanya itu ilmiah banget. Nggak ada, misalnya tutup mata, ambil chi dari udara, apa itu chi? Jadi kalau yang orang modern, itu dengan, wah ini chi, kita berhubungan dengan energi kesembuhan, cahaya kehidupan. Kalau di dunia modern, apa itu cahaya kehidupan? Atau kalau di Kristen, kadang dinyinyirin malah cahaya kehidupannya lucifer, setan. Jadi Bimbov itu bahasnya ilmiah. Nggak ada bahasan-bahasan keyakinan. Jadi memang bahasanya itu mengenai inflamasi, interleukin 10, metabolisme, sel darah merah. Jadi menarik sekali olah nafas yang namanya Bimbov. Saya Bimbov sendiri itu ada modul 2, modul 3. Modul 2 itu ada ABCD, modul 3 itu ada ABCD, nanti saya post di grup. Sekarang kita hanya singkat saja belajar olah nafas Bimbov 1. Olah nafas ini sangat berbeda dengan serial yang diajarkan Bu Sinta yang namanya meditasi senci. Atau meditasi. Meditasi itu tutup mata, sedar, relax, tenang, tarik nafas pelan-pelan, Bu Sinta puterin musik. Ya itu bagus juga untuk olah rasa. Saya juga ada pelajaran seperti itu. Tapi kalau olah nafas Bimbov ini nggak pakai tutup mata. Semangat. Jadi buka mata aja, tarik. Buang. Tarik. Buang. Jadi nariknya itu pakai hidung, buangnya lewat mulut. Bahkan kalau perlu tangannya kayak kopasus yang lagi olahraga pagi. Karena memang ini olah-olah nafas Bimbov itu dipakai untuk juga tentara gurka, untuk kopasus, untuk freediver. Freediver itu orang yang menyelam tanpa tabung oksigen. Jadi tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Tarik. Bah. Bahkan nariknya kalau hidungnya mau bergetar nggak apa-apa. Nanti kesemutan, Pak. Nggak apa-apa. Mukanya kesemutan nggak apa-apa. Tepu-tepu aja kalau kesemutan gitu ya. tangannya kesemutan. Tepuk-tepuk aja kalau kesemutan. Jadi memang ini nariknya itu kuat. Tapi kalau nggak mau kuat banget nanti mungkin akan pusing. Agak pusing dikit. Kalau pusing berhenti. Lalu kayak tenang aja. lega. 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 Itu kalau pusing ya. Kalau pusing nanti. Tapi kalau nggak pusing cuma kesemutan itu biasa. Keluar air mata itu biasa. Nanti semangat ya. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Baah. Semangat. Tapi jangan kaget kalau nanti ngantuk. Wah. Gitu. Sampai ngantuknya itu sampai nggak tahan sampai kita coba diulangi besok pagi. Nanti jam 10 tidur ya. Jam 10 tidur. Jam 5 bangun. Udah panjang dong. 7 jam ya. Habis bangun. Ngapain aja. Habis itu minum kopi 2 gelas. Terus olah nafas lagi bimbang 1. Sudah tidur minum kopi. Olah nafas bimbang 1 tetap ngantuk. Tetap nanya kan. Wah. Gitu. Kenapa? Kalau nggak ngantuk kurang serius. Bahkan salah olah nafasnya. Saya jelasin sedikit ya dasar teorinya kenapa ngantuk keluar air mata atau kesemutan. Jadi nanti jangan kaget kalau kesemutan. Memang begitu. Bimbang 1 itu begitu. Kesemutan gitu ya. Itu tanda parasimpatetik. Selanjutkan sedikit lalu kita praktek 18 menit. Jadi Bimbang 1 itu hanya 18 menit. Ada audionya udah dibuatin. Nanti saya pos di grup. Jadi tubuh kita itu sebenarnya ada sistem dua macam saja. Simpatik dan parasimpatetik. Ini sebenarnya satu halaman ini saya jelasin selama 40 menit dalam modul yang namanya Autonomic Nervous System. Jadi tubuh kita itu harusnya imbang. ying-yang antara simpatik dan parasimpatetik. Apa itu simpatik dan apa itu parasimpatetik? Kondisi tubuh. Mode tubuh. Mode itu gini loh. Punya AC di rumah. Ada remote. Ini remote AC. Remote AC itu ada yang namanya mode. Kalau remote AC di sini ini ada namanya tulisannya mode. Mode ini kalau kita pencet dia akan berubah modenya, sistemnya. Pendingin. Cool, pendingin. Berarti dia mendinginkan. Kita pencet lagi modenya. Fan. Berarti hanya kipas angin. Udah gitu. Pendingin atau hanya kipas angin. Kalau di luar negeri ada lagi. Eater. Kalau manas. Karena dia dibalik aliran udaranya. Kalau Indonesia cuma kipas angin aja atau pendingin. Jadi cool atau kipas. Itu namanya mode. Nah tubuh kita juga begitu. Tubuh kita itu ada mode. modenya di simpatik atau di parasimpatetik. Apa itu simpatik? Apa itu parasimpatetik? Dan apa hubungannya dengan kesehatan? Oke. Kalau tubuh kita itu ada dalam mode yang namanya parasimpatetik. Maka tubuh kita itu ada pada posisi rest, istirahat, ataupun digest, penyerapan. Jadi tubuh akan menyerap nutrisi yang dimakan. Pada saat itulah mata rilek, kendor, lalu saliva. Saliva itu enzim-enzim cairan ludah untuk pencernaan akan keluar dengan baik. Lalu paru-paru mulai terjadi penyerapan oksigen yang baik dan jantungnya mulai berdetak dengan pelan. Lalu terjadi penyimpanan untuk pankreas istirahat dan gula yang lebih disimpan dan seterusnya. Sedangkan kalau fight atau flight itu simpatik sistem. Jadi parasimpatetik gampangnya rest, istirahat. Kalau simpatik itu kayak orang mau berantem. Maka saat itulah matanya melotot. Makanya kalau orang tubuhnya simpatik ya nggak bisa tidur. Matanya capek. Lalu penyakit mata datang semuanya. Kita butuh simpatik dan butuh parasimpatetik. Paling tidak kalau kita bisa imbang dalam 24 jam itu ya 12 jam simpatik 12 jam parasimpatetik bahkan simpatiknya ini 8 jam saat kerja selebihnya kita parasimpatetik itulah kesehatan. Pada simpatik sistem ini gula dilepas. Tubuh butuh energi gula dilepas. Kalau orang nggak pernah simpatik ya letoy malah. Jadi kita butuh keseimbangan. Nah kebanyakan orang sakit itu adalah ketika kekurangan parasimpatetik. Jadi tubuhnya itu dalam kondisi stress. Dalam kondisi tegang terus. Seperti orang mau berantem terus. Ya memang mau berantem. Ada kecewa, ada kepahitan, ada marah. Kalau hubungannya ke hati tadi, ketika orang marah, kecewa, kepahitan, dengki, iri, maka tubuhnya dalam simpatik. Tidur pun sebenarnya nggak istirahat. Akhirnya terjadi kerusahaan otak. Dan terjadi ANS dysfunction, autonomic nervous system disfungsi. Kerusakan pengaturan tubuh antara simpatik dan parasimpatetik. Orang insomnia itu orang yang kekurangan parasimpatetik. Jadi badannya selonjor, matanya merem, pikirannya nggak pernah istirahat, perasanya nggak pernah istirahat, tegang terus. Tengang terus, yaudah, mahnya muncul, gerd-nya muncul, insomnia muncul, butuh obat tidur, makin lama dosis makin tinggi. Karena tubuhnya jarang sekali berada pada parasimpatetik. Makanya kita akan mengatur lewat nafas gimana tubuh kita juga akan cukup banyak di parasimpatetik. Nah, apa tandanya orang itu tubuhnya dalam parasimpatetik? Gampang banget. Kalau orang olah nafas, lalu dia mulai ngantuk, itu yang benar. Jadi olah nafas itu harusnya bikin ngantuk. Karena olah nafas itu membuat tubuh kita pindah ke parasimpatetik. Jadi walaupun bangun tidur tadi saya bilang ya, Anda coba aja besok pagi, bangun tidur, minum kopi dua gelas, olah nafas yang malam ini kita akan lakukan. 18 menit aja. Tidak pakai tutup mata, buka mata aja. Kalau kita bukan meditasi kok, kita olah nafas. Jadi Wim Hof mengajarkan breathing teknik. Wim Hof sendiri mengajarkan breathing teknik, lalu ice bathing. Nanti boleh salah satu modul kita pindah ke pagi ya, Sabtu pagi atau Minggu pagi, kita ice bathing. Jadi nanti di rumah, siapkan baskom, kasih lima kilo es batu, sehingga kita bisa celupkan tangan kita. Kalau nggak kuat, kakinya dulu. Satu menit aja. Nanti pindah ke tangan. Biasanya kalau lagi camp, waktu tangan dicelupkan, nggak sampai satu menit. Empat detik aja udah kesakitan gitu ya. Nah, padahal itu bagus untuk membuat tubuh kita itu muncul interlegin 10 anti-inflamasi. Kanker panjudara yaitu radang di panjudara. Kanker prostat, radang di prostat. Radang itu inflamasi. Nah, lawannya inflamasi itu interlegin 10. Protein komplek yang menengatur anti-radang. Nah, itu ditingkatkan waktu orang kedinginan secara ekstrim. Makanya kalau orang seradang, tegel, kan dikompres. Kenapa dikompres? Supaya muncul interlegin 10-nya. Maka kita latihan, dikompres dengan cara tangan kita masukkan ke air yang dipenuhi es batu. Kalau Anda lihat YouTube atau Instagram saya atau Rajin di My IWA Group Pol Hidup Sehat kan saya pernah post di mana saya di Kinaseh waktu lagi camp, bak air plastik dikasih 10 karung es batu, dikasih air sampai separohnya itu masih es batu. itu mendekati 0 derajat. Masa saya berendam di situ. Anda jangan ikut-ikutan langsung berendam, pembuluh darah pecah, mati. Jadi tangannya dulu. Nah, itu yang mengajarkan di dunia ini ya Wimbob. Jadi Wimbob itu mengajarkan breathing teknik yang saya sebut Wimbob 1, Wimbob 2. Lalu ice batting, lalu yang namanya mind focus. Nah, mind focusnya Wimbob ini kayak senci yang diajarkan Ibu Sinta. Mind focusnya Wimbob ini sama seperti MPSR yang saya ajarkan. Nah, Wimbob itu berbayar ya. Satu modul misalnya Wimbob atau breathing teknik itu 1.400 dolar. Jadi olah nafas itu mahal. Kita belajar gratis hampir ya. Yang gak gratis yang anda bayarkan ya. Kalau saya di PHS kan gratis tapi yang gak ada kelas-kelas lagi. Dulu ada kelas-kelas begini karena semuanya udah ada rekamannya biasanya gak buka Zoom lagi untuk yang gratis tapi yang di kelas-kelas ada. Nah, saya lanjutkan lagi sebelum kita praktek. Jadi yang kita ajarkan yang saya ajarkan ini bagian dari pelajarannya Wimbob ya. Yaitu breathing teknik. Maka nanti harusnya teman-teman akan ngantuk. Kalau gak ngantuk coba lebih serius. Tarik nafas. Buang. Laga. Tarik nafas. Buang. Laga. Nanti akan menjadi ngantuk. Oke. Itu aja penjelasannya. Sekarang saya kasih penjelasan detail teknis lalu kita praktek. Nah. Olah nafas Wimbob itu kalau yang terbaik yang Wimbob ajarkan itu tidur. Jadi bukan duduk ya. Tidur. Makanya kalau Anda ikut yang pagi hari sama saya saya 5.30 kan selalu buka Zoom. Senin sampai Jumat. Itu abangnya kan tarik tangan diangkat karena itu sebenarnya posisinya tidur. Jadi tangan diangkat tarik ke samping itu lagi tarik nafas. Buang nafas. Turunkan tangannya lagi. Tarik nafas. Tangan diangkat. Peruntangan ke samping. Gitu ya. Itu Wimbob 2 ya. Itu tidur. Karena Wimbob itu mengajarkannya tidur. Nah. Sekarang Anda tidur boleh duduk boleh. Ya. Saya pun juga duduk. Yang pakai tangan diangkat itu yang Wimbob 1. Eh Wimbob 2. Itu minggu depan. Nah sekarang Wimbob 1 ini pokoknya tarik nafas. Nah waktu tarik itu pakai hidung. Buangnya mulut. Kenapa mulut? Supaya buangnya habis. Buang habis maka nanti CO2-nya keluar. Sayang saya nggak nyiapin oximeter. Biasanya nyiapin oximeter. jangan lupa nggak tak siapkan karena harus diisi baterai kemarin habis. Jadi kalau punya oximeter pasang oximeternya. Karena ini bukan meditasi yang tenang. Nggak nggak nggak. Anda boleh pasang oximeter untuk melihat. Nanti saturasinya harusnya hitungan keberapa Anda 100%. Kalau punya boleh diambil. Kalau nggak ya besok aja sambil olah nafas ini 18 menit oximeter pasang di jari. Nah makin lama harusnya saturasi 100% itu makin cepat. kita ini nanti tarik buang 200 kali. Jadi tarik buang itu 200 kali. Anda hitung nanti pada hitungan keberapa Anda pusing. Saya harap semuanya sanggup 200 kali. Tapi kalau pusing berhenti. Misalnya pusing di 100 yaudah Anda berhenti 100. Besok 100 lagi. Besok 100 lagi. Lusa coba 125. Nggak pusing. Oke 125 lagi. Dua hari lagi coba 150. Kemungkinan besar dalam 10 hari Anda bisa 200 kali tanpa pusing. Kesemutan biasa. Kesemutan sehari-hari itu namanya sakit syaraf tepi. Dua kurang bekomplek. Tapi olah nafas kesemutan itu parasimpatetik. Kesemutannya pas olah nafas itu tanda parasimpatetik. Ngantuk pas olah nafas itu parasimpatetik. Di Bob 1 ini boleh sambil setir mobil. Karena ngantuknya tidak akan membuat Anda tertidur. Cuma rasa ngantuk saja. Olah nafas yang selesai Anda seger. Tapi kalau misalnya mumpung ngantuk langsung nanti habis ini tidur ya tidur saja. Pules pasti tidur. Jangan apa? Tubuh kita di parasimpatetik. Kalau kita siang hari sambil nyetir mobil hasil parasimpatetik kita nyetirnya tenang walaupun macet tidak stres. Jadi kalau pas macet olah nafas bimbang. Tapi sambil nyetir mobil buka mata buka mata wang ini bukan meditasi. Sambil nyetir mobil boleh? Boleh. Sambil nyamu boleh? Boleh. Sambil beres-beres boleh? Boleh. Nah tapi idealnya memang tidur terentang atau duduk seperti ini duduk ya tarik nafas itu perutnya maju dulu. Jadi kombinasi nafas perut dan nafas dada. Tarik nafas perut maju lalu kan tarik nafas tarik nafas jadi perut maju pentok kan nafas pentok itu ababannya kan masih tarik itu kita dada. Tapi jangan dada dulu kalau dada dulu perutnya gak bisa maju lagi. Jadi nafas perut nafas dada buang. Pas buang itu perutnya dikempesin. Buang habis. Nah itu mulutnya terbuka. Boleh juga waktu bah itu boleh bilang kata lega atau yang penting perasanya lega. Ya momer juga boleh buka mata boleh. Lega. Lega. Nah mukanya ini harus berseri-seri ya. Selangkan nolah nafas judatnya berkerut ya kan itu simpatik gitu. Ya para simpatik itu ceria mulutnya ini sedikit tersenyum ya. Nah waktu tarik kan tarik hidung berarti mulutnya tutup. Tutupnya senyum. Lega. Ya. Nah kalau buangnya banyak nariknya bisa banyak. Kan paru-paru begini. Tarik penuh buang. Kalau buangnya gak banyak tarik buang dikit. Ya nariknya gak bisa panjang. Nanti 200 kali itu makin lama makin panjang. Jadi boleh pakai bantu gerakan tangan. Tarik nafas. lepaskan. Tarik nafas. Terus maju. Gak ada naik. Bah. Lepaskan. Kalau mau duit tangannya diem juga gak apa-apa. Tangannya terbuka. Tangannya terbuka taruh di atas paha. Atau di atas meja. Atau di atas paha. Boleh gak posisi berdoa begini? Gak boleh. Kenapa? Ini kalau begini kita nafasnya gak bisa panjang. Apalagi begini. Kalau orang marah. Pendek. Coba dikepel. Kepel dengan kenceng. Tarik nafas. Pendek. Coba dibuka. Lebih panjang. Tangan terbuka itu lebih panjang. Itulah kenapa olah nafas itu tangannya terbuka. Oke. Kita akan mulai. Saya akan puter audionya. 18 menit kita praktek. Habis itu kita tanya jawab sampai jam 9. Kita olah nafas namanya Wim Hof 1. Wim Hof 1. saya share aja pakai audio. Kalau gak di share kadang kurang keras ya. kita akan mulai olah nafas metode dasar 1. Ada yang menyebut olah nafas anti-covid. Saya sebut disini olah nafas imun booster. Iya. Biar lebih keren. Kita akan mulai. Siap-siap. ambil nafas lepaskan. 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 Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil lewat hidung Lepaskan Ambil kuat-kuat Lepaskan Hisap oksigen Lepaskan Hirup oksigen Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil obat Saya sehat Nafas kehidupan Saya sehat Ambil obat Saya sembuh Nafas menyehatkan Itu pasti Ambil nafas Lepaskan 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 Ambil nafas 25 kali Ambil O2 Buang CO2 Ambil O2 Buang CO2 Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Saya sehat Itu pasti Sambil nafas Lepaskan Saya sehat Itu pasti Saya sehat Saya sembuh Saya sehat Itu pasti Saya sembuh Itu pasti Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Ambil nafas Lepaskan Sedikit lebih pelan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Lepaskan Ambil oksigen Nampun nafas buang CO2 Ambil kuat Ambil kuat Lepaskan Ambil dalam Dalam Lepaskan Bisa Ritme Lebih pelan Lepaskan Ambil nafas Dalam Dalam Lepaskan Ambil nafas Dalam-dalam Lepaskan Ambil nafas 50 kali Ambil nafas Lepaskan Ambil O2 Kuang CO2 Ambil oksigen Kuang CO2 Pare lewat hidung Buang lagi Ambil nafas Lepaskan Saya lebih pelan Lepaskan Ambil nafas Dalam Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Nikmati oksigen Lepaskan Nikmati oksigen Lepaskan Hirup dalam-dalam Lepaskan 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 Ambil oksigen Lepaskan Ambil nafas Kuat-kuat Lepaskan Ambil nafas Lepaskan 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 Ambil nafas kuat-kuat Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Lepaskan Sedikit lebih pelan Lepaskan Lepaskan Ambil nafas Lepaskan 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 Ambil oksigen Lepaskan 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 Tarik dalam-dalam Lepaskan Ambil dalam-dalam Lepaskan Tarik nafas dalam Lepaskan Tarik nafas Lepaskan Nikmati oksigen Gratis dari Tuhan Ambil obat Hisap kuat Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Tarik kuat-kuat Hembuskan Tarik kuat-kuat Hembuskan Tarik kuat-kuat Hembuskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Tarik kuat-kuat Hembuskan Hembuskan Tarik lewat hidung Lepaskan Tarik lewat hidung Buang lewat mulut Tarik lewat hidung Satu rasi Buang lewat mulut Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Kalau Bapak Ibu Mau lihat Lepaskan Nafas dari Tuhan Menyehatkan Nafas dari Tuhan Menyembuhkan Ambil nafas Lepaskan Saya sehat Itu pasti Saya kuat Itu pasti Saya sembuh 100 kali Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Satu rasi 100 Lepaskan Ambil nafas Satu rasi 100 Lepaskan Ambil nafas Satu rasi 100 Saya sehat Ambil nafas Saya sembuh Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Hembuskan Ambil nafas Lembuskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Saya sehat Itu pasti Saya kuat Itu pasti Saya sehat Itu pasti Ambil nafas Lepaskan Hisap dalam-dalam Hembuskan Oksigen menyembuhkan Luar biasa Oksigen menyehatkan Menakjubkan Menakjubkan Oksigen dari Tuhan Menyehatkan Obat gratis Olah nafas Ambil nafas Lepaskan Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas 125 Ambil nafas Jangan Ambil nafas Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Ambil nafas Lepaskan Tarik dalam-dalam Lepaskan Saya akan lebih pelan Lepaskan Lepaskan Tarik dalam-dalam Lepaskan Tarik kuat-kuat Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Tarik dalam-dalam Lepaskan Tarik dalam-dalam Lepaskan Tarik dalam-dalam Lepaskan Tarik dalam-dalam Lepaskan Saya akan lebih pelan Lepaskan Bagian terakhir Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Tarik kuat-kuat Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Hisap lagi Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Ambil nafas Lepaskan Lepaskan Ambil nafas Lepaskan, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas. Lepaskan, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas. Lepaskan, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas dalam-dalam, lepaskan, hirup kuat-kuat. Lepaskan, ambil nafas perlahan-lahan dengan kuat. Lepaskan, ambil nafas dalam-dalam, lepaskan, ambil nafas kuat-kuat. Lepaskan, ambil nafas, lepaskan, saturasi 100. Lepaskan, ambil nafas. 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 Lepaskan, ambil nafas dari Tuhan. Lepaskan, sehat. Sembuh, lepaskan. Ambil nafas dalam-dalam, lepaskan. Ambil nafas dalam-dalam, lepaskan. Ambil nafas dalam-dalam, lepaskan. Ambil nafas dalam-dalam, lepaskan. Ambil nafas, 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 lepaskan. 190, ambil nafas penutupan Lepaskan Ambil nafas pelan-pelan Lepaskan Ambil nafas pelan Lepaskan Ambil nafas pelan-pelan Lepaskan Ambil nafas pelan-pelan Lepaskan Ambil nafas pelan-pelan Lepaskan Ambil nafas sedikit lagi Lepaskan Ambil nafas pelan-pelan Lepaskan Ambil nafas lepaskan ambil nafas lepaskan ambil nafas yang terakhir 200 kali pelan-pelan lepaskan boleh tutup mata masih boleh pelan-pelan matanya dibukanya pelan-pelan ya dari tadi pun sebenarnya buka mata gak apa-apa ya ada pelan-pelan mata juga boleh saya akan tunjukkan sudah selesai olah nafas pun saturasi saya tetap 100% dulu saya itu bronchitis 6 tahun, dari saya sering dimarahi sama dokter, kalau saya nganter istri saya ke dokter dulu istri saya itu terapi oson saya belum kenal olah nafas jadi waktu lututnya sakit ya terapi oson itu oksigen dimasukkan ke darah, sehingga saturasi bisa 100% lalu gampang tidur pules, lututnya sembuh nah waktu itu saya gak di terapi oson coba nganter aja tapi setelah kali dites saturasi itu hanya 95, 96, 95, 96 94 sampai dokternya itu marah sama saya ya bapak itu ke dokter paru-paru deh kayaknya paru-parunya bermasalah saya bilang betul dokter saya 6 tahun bronchitis maka saya cenderung hipoksia saturasi itu 94, 95 nah kalau orang kanker itu gak boleh saturasi 95, 96 kalau bisa 98 kalau saturasi 99, 100 kayak begini itu pH tubuh pasti 7,45 atau 7,45 kalau pH tubuh pH darah 7,45 3 bulan kanker itu mati itu menurut onkolog yang namanya otowadrov makanya otowadrov itu 50 tahun jadi onkolog 30 tahun pertama itu pasiennya disuruh kemoradiasi dan selalu kambuh-kambuh-kambuh 20 tahun terakhir dia gak nyuruh pasiennya kemoradiasi olah nafas makan sehat dan sembuh coba kita olah nafas hanya 18 menit saturasi 100 terus nih sudah berhenti olah nafas ya masih 100 dulu gak bisa begini nah teman-teman besok coba praktek di rumah siapkan oximeternya nah sekarang baru turun 99 normal 98, 99 teman-teman itu pada menit keberapa saturasinya bisa 100% besok olah nafas kalau belum punya oximeter boleh kalau mau beli jadi nanti pasang oximeter hitungan keberapa teman-teman 100 jadi kalau 200 kali misalnya hitungan ke 20 sudah 100 itu ke 20 sampai selesai sampai terus kali ya itu 100 terus bahkan sudah selesai pun bertahan begini awalnya ya mungkin hitungan ke 200 baru 100% ya nanti 150 sudah 100 hitungan 100 sudah 100 makin lama makin cepat 100% nah saturasi 100% itu pH pasti naik kalau teman-teman mau ke rumah sakit ya dicek aja gas darah di dalam analisa gas darah itu ada pH darah kalau pH urin sama pH darah itu berbeda nah targetnya teman-teman punya saturasi 100% targetnya teman-teman punya pH darah 7,45 pertahankan 7,45 3 bulan kanker mati jadi orang nafas seperti ini boleh 3 jam sekali kan sambil buka mata sambil nyapu bisa sambil masak bisa tapi kalau sambil masak mungkin sayurnya nggak usah dikasih garam kenapa kan buangnya lewat mulut bah bah gitu kan sayurnya tambah garam jadi orang nafasnya buka mata gitu ya jadi bisa sambil sambil beresin atau jalan kaki sambil berjemur tarik nafas 3 langkah tarik 3 jalan 3 langkah buang tarik 3 langkah buang 3 langkah tarik 3 langkah buang 3 langkah gitu ya jadi jangan tapi jangan lari jalan kaki jalan kakinya terserah iramanya 4 langkah tarik 4 langkah buang 4 langkah tarik 4 langkah buang atau 3 3 langkah tarik di jalan sambil tangannya begini juga boleh ya karena kalau tangannya pelan-pelan nariknya pelan-pelan tarik kalau pak saya nggak bisa nafas panjang coba tangannya dikirikan pelan-pelan nanti kan nafasnya panjang kan nggak bisa ya bisa nggak nafasnya pelan-pelan tapi tangannya begini nah pasti pelan-pelan tapi tangannya begini nggak bisa nggak bisa makanya kalau tangannya pelan-pelan nariknya pasti bisa panjang nah nafasnya panjang paru-parunya kuat tarik tarik gitu ya sudah mulai merasakan ngantuknya tadi waktu olah nafas sampai menguap-nguap udah harusnya langsung tidur aja ini ya nggak bisa tanya-jawab ya tanya-jawab saya jawab pertanyaan makanya besok bisa bisa dipraktekan lagi ya ngantuk lah ngantuk lah ya ngantuk udah pasti ngantuk itu tanda parasimpatetik bahkan tadi saya ambil tisu kenapa saya keluar air mata ya itu air mata parasimpatetik jadi air mata parasimpatetik itu bagus dan sebenarnya tidak hanya olah nafas ya air mata parasimpatetik itu gini anda punya anak wisuda nah anda terharu bahagia bangga bangga jadi anda air mata kebanggaan jadi bangga anaknya wisuda kumlop lagi ya wah meneteskan air mata itu namanya air mata bangga anaknya menikah waduh udah lama gak punya pacar akhirnya menikah anda meneteskan air mata itu air mata bahagia nah ini parasimpatetik ya karena anda meneteskan air mata karena bangga karena bahagia gitu ya punya hutang gak lulas lunas netesin air mata nah itu simpatik itu bukan parasimpatetik itu air mata penyakit itu ya wah anda punya suami gak pulang-pulang pulang-pulang marah udah deh masuk kamar sambil sembuhan keluar air mata itu penyakit itu stres itu udah imun kacau itu udah mahget muncul lagi jadi keluar air mata yang parasimpatetik tarik nafas nafas dari Tuhan saya sembuh nafas dari Tuhan saya sembuh murah banget ternyata sembuh ini murah banget keluar tuh air mata udah itu berarti parasimpatik yang belum keluar air matanya coba besok lebih menghayati lagi aduh ternyata nafas tuh nikmat Pak Jarot Pak Jarot itu di cafe disana itu baru buka tuh Pak itu nikmat banget tuh ya nikmat kok ke cafe bayar dong gitu ya makannya nikmat bayarnya gak nikmat kan gitu ya kalau olah nafas nikmat coba betapa indahnya hidup ini dan murahnya hidup ini bisa duduk dimana olah nafas aduh udaranya nikmat banget nih aduh nikmat banget nih ya ilah gampangnya nikmat gitu ya jadi kita nikmati nafas gitu ya udah lupa utang lupa setan satu itu mungkin setannya belum pulang ya kan jadi Anda bisa olah nafas dengan tenang gitu ya udah sehat gitu ya setannya pulang Anda emahnya kamu lagi nah lama-lama saya sering saya sering menggunakan istilah suami atau istri itu setan atau kadang kunyuk gitu ya kunyuknya pulang si kunyuk pulang gitu ya maka saya sering ditanya Pak kalau singkat aja Pak rahasia sehat itu gimana sih supaya kita tuh sehat bahwa hafiat gampang banget ya gampang banget cintai setan satu itu kalau Anda bisa bisa mencintai kunyuk satu itu udah Anda sehat sehat bener ya kan dia belum berubah aja Anda menerima apa adanya gitu kan apalagi dia berubah jadi jangan bangga air mata bangga air mata bahagia itu nunggu dia berubah ya ya gak berubah-berubah dari sekarang sampai selama-lamanya modelnya kayak begitu terus lah kapan Anda bahagianya gitu ya bahagia itu gak tergantung setan satu itu gitu ya mau setannya pulang setannya gak pulang setannya pergi gak pulang-pulang udah lah pokoknya tarik nafas buang lagi aduh nikmat banget nih enak sekali gitu ya nanti dia pulang setannya ya gak apa-apa udah biarin aja lah gitu ya dikasih makan aja tuh setan setan kalau dikasih makan dia kenyang kalau kenyang gak bisa marah bener saudara ya kalau setan itu kenyang gak bisa marah dia ya itu kalau setan laki-laki ya setan laki-laki kenyang gak bisa marah jadi kalau laki-laki itu setan laki-laki itu marah berarti kurang makan Atau kurang jatah. Jatah apa? Jatah seks. Kalau setan perempuan, Pak, kalau marah, itu kurang saldo, Pak. Makanya Bapak kerja keras, kasih dia saldo. Kalau setan perempuan, itu kalau kurang saldo, dia marah. Bapak stres, Bapak sakit. Oke, sekarang saya akan baca pertanyaan. Selamat malam. Mohon izin live. Kamu izin keluar. Matur sukmo dengan nafas ini, pasti saya jadi lebih sehat. Sudah, pasti, Bapak. Pasti. Saya keringetan, Pak. Macam-macam. Ada yang keringetnya keluar. Kayak olahraga. Detok. Ada yang menguap. Ada yang ngantuk. Tapi ada yang pusing. Bahkan mungkin pertama kali bisa pusing. Itu normal. Keluar air mata. Itu bagus. Air mata nikmat. Pokoknya sekarang sering-sering keluar air mata nikmat. Enak banget di nafas. Parasimpatetik ya. Kalau bisa, jangan lagi yang namanya air mata penderitaan. Air mata sedih. Air mata susah. Air mata menderita. Jangan merasa paling malang di dunia ini. Banyak Pak Jarot, saya ini hidup sekali kok susah ya. Punya suami kayak begitu. Kenapa sih, Bu? Saya dibentak-bentak terus. Bu, Bu cuma dibentak-bentak. Bukan cuma, Pak. Kalau bentak-bentak, kata-katanya kotor. Coba, Bu, ketemu sama ibu itu loh. Bu, ibu yang mana? Yang itu gitu ya. Ketemu sama ibu itu. Cerita. Jeng, saya ini kok ya hidup sekali kok ya. Begini nasibnya. Punya suami kayak kunyuk gitu ya. Marah-marah terus. Akhirnya dihibur dia sama ibu satu itu lah, Bu. Ibu cuma dimarah-marah. Ibu, orang aku ditendam, dijejek di polo, ditempiling, Bu. Mereka punya aku ya, punya aku ya, punya aku lumayan ya. Punya aku lumayan. Ya, Bu. Jangan merasa paling menderita di buka bumi. Yang lain yang lebih menderita banyak, Ibu. Jadi, udahlah. Jangan meratapi nasib ya kan. Kita menikmati aja hidup ini gitu ya. Ya, namanya sudah menikah ya, udah tanggung jawab. Di pelihara aja setan satu itu. Yang penting bikin dia kenyang. Kalau kenyang setannya nggak keluar gitu loh ya. Kalau itu setan laki-laki ya. Setan perempuan ya tadi itu ya. Jadi, bisa bahagia. Bener. Ngantuk. Ya kan. Bahagia bisa guyon. Iya, kita harus begini. Hidup sekali. Masuk kita tuh susah terus gitu ya. Kita biarpun hutang belum lunas ya, ketawa gitu ya kan. Setannya belum pulang ya. Jangan bingung. Malah bersyukur lah. Kalau dia pulang kan cari gara-gara. Oh, jam segini ya belum pulang. Ya, sudah lah. Gak apa-apa. Udah pokoknya tinggal olah nafas aja ya. Saya keluar air mata dari kiri dan badan keringetan. Gak apa-apa. Kiri-kanan beda. Gak masalah ya. Laki-laki mungkin respon kiri lebih kuat. Wanita kanan lebih kuat. Laki-laki otak kanan. Wanita otak kiri. Maka laki-laki itu, otak kiri itu pikir. Kalau kanan itu rasa. Maka laki-laki itu pikir, wanita itu rasa. Makanya Bapak Ibu kan begini ya. Bapak bilang, Ma, saya rasa loh. Tak rasa-rasa ke. Saya rasa. Anak kita kita sekolahkan ke Jakarta, ke Singapura. Tapi, saya pikir ya. Saya pikir loh, Ma. Ma, saya pikir anak itu saya pukul biar dia tahu peraturan. Tapi saya rasa loh, Pak. Kamu pukulnya terlalu keras. Saya pikir anak kita kita sekolahkan ke Singapura. Tapi saya rasa di Jakarta juga bagus kok. Tapi saya pikir loh, Ma. Tapi saya rasa-rasa loh, Pak. Saya rasa loh, Pak. Pak, saya rasa mamamu tuh gak suka sama aku. Loh, Ma. Kamu tuh jangan mikir yang negatif. Lah, kamu tuh gak merasakan yang kurasakan. Pak Jarod. Suami saya tuh selingkuh, Pak Jarod. Yakin, Bu? Yakin, Pak Jarod. Ibu ngeliat? Ya, tidak, Pak Jarod. Ada fotonya? Ya, tidak, Pak Jarod. Anda yang mergoki? Ya, tidak, Pak Jarod. Lah, Ibu tidak mergoki, tidak lihat, gak ada fotonya. Kok bisa tahu suami selingkuh tuh dari mana? Ya, saya bisa merasakannya, Pak. Oh, bisa ngerasakan. Jadi memang wanita itu rasa. Kalau laki-laki pikir. Makanya ibu-ibu ketemu ibu-ibu. Ngomongin laki-laki, dasar laki-laki. Gak punya perasaan. Iya, kita juga laki-laki ketemu laki-laki ngomongin perempuan. Dasar perempuan, gak punya otak. Jadi, ibu itu suami, kepalanya dibuka. Memang tidak ada perasaannya. Jadi mikir terus dia, gak punya perasaan. Tapi bapak-bapak itu istri kepalanya dibuka. Kakak ada otaknya. Adanya perasaan sebuahnya. Dia suka ngomong nangis. Dia suka ngomong nangis. Ya, itu karena penjangan perasaan. Nah, pikir dan rasa itu pasti jadi stres. Karena laki-laki pikir, wanita rasa menikah. Makhluk pikir sama makhluk rasa stres. Makanya supaya gak stres, pikir dan rasa itu ketemunya cinta. Waktu pacaran itu, pikir rasa gak masalah. Karena ada cinta. Nah, waktu menikah, cintanya habis. Makanya kembalikan cintanya. Itulah kenapa olah nafas itu belajar cinta. Belajar kasih. Energi tertinggi. Kasih. Tapi sebelum kita bicara soal energi, kita bicara yang praktisnya itu orang terharu air mata. Bangga air mata. Bahagia air mata. Ternyata olah nafas itu bisa keluar air mata dan bukan yang air mata sengsara. Itu normal. Saya gak ngantuk, tapi kesemutan. Nah, betul. Jadi gini. Tanda parasimpatetik itu salah satu. Air mata keluar, atau kesemutan, atau ngantuk. Kalau saya dulu pertama kali, waduh kesemutan di tangan. Kaki juga kesemutan. Kalau saya duduk selonjur gitu. Waduh, sampai tak pukul-pukul gitu. Karena kesemutan. Tapi begitu selesai, hilang. Kalau kesemutan terus, namanya saraf tepi. Atau kurang lebih komplek. Memang sebelum olah nafas juga kesemutan. Kalau olah nafas kesemutan itu wajar. Ketemakan di pipi nih. Sampai digini-gini. Itu tanda kesemutan. Gak apa-apa. Itu tanda parasimpatetik. Dilakukan sehari berapa kali? Boleh 3-4 jam sekali. Dua kali pun udah bagus. Pola makan sehat, pola hidup sehat. Nanti pola makan nanti. Pola makan nanti mungkin pertemuan keberapa. Kita bahas. Karena pola makan itu ya paling gampangnya kalau cepat itu yang halal-halal itu yang sehat. Yang haram-haram itu tidak sehat. Makanya dokter Elizabeth Subrata itu menjelaskan mengenai nilai EGIS. Kalau gula itu indeks glikemik. Kalau inflamasi radang itu EGIS. Jadi angka yang menunjukkan seberapa tinggi makanan memicu inflamasi. Batasnya itu 5.000. Di atas 5.000 udah nggak bagus. Nah di bawah 100 itu bisa untuk obat. Contohnya bawang putih, lada hitam itu malah nilai EGIS-nya 9. Jadi bagus banget. Anti-inflamasi. Telur itu bagus juga. Dia kalau dikukus, direbus itu cuma 200. Digoreng pun hanya 400. Ayam itu kalau dikukus itu 2.000. Digoreng 4.000. Masih di bawah 5.000. Babi itu 20.000. Kalau bacon, sosis, babi, itu udah 40.000-50.000. Jauh di atas batas aman. Makanya kalau orang di Cina itu makan babi dicampur pasti dengan banyak makan bawang putih. Karena itu anti-inflamasinya. Jadi dikombinasi. Begitu semua makanan yang haram. Binatang haram di Alkitab ataupun di Al-Qur'an sama. Anjing, kucing, babi itu semuanya di Alkitab pun dikatakan itu jangan kau makan. Hewan memamah biak yang tidak berkuku belah atau berkuku belah tapi nggak memamah biak kayak kuda, kodok, itu semuanya juga nggak boleh. Nah itu semuanya kalau mau pola hidup sehat sebenarnya ya semua yang halal-hal gampangnya begitu. Tapi nanti kalau pola makan sehat ya itu saya di Youtube itu modul 19 sampai 24. Banyak banget itu juga. Puluhan, hampir 100 modul ada kali. Karena protein sehat, lemak sehat, karbohidrat sehat, serat, probiotik, jus pro. Waduh banyak banget ya. Nanti boleh kita bahas atau kalau nggak ya saya post di grup. Saat mengantuk dan menguap pas waktunya tarik nafas, gimana? Ya nggak apa-apa ya tarik. Harusnya kan tarik nafas. Nah nggak bisa menguapnya itu pas buang gitu ya. Tapi kalau misalnya pas ya namanya menguapnya kan panjang Pak gitu ya. Nggak apa-apa. Pas tariknya ya lewat bolet apa boleh buat kan. Nggak bisa kita tahan depan ngantuknya minta ampun gitu ya. Ya udah selesai begini ya sudah. Tapi tadi nanti ini parasimpatiknya kebawa nih. Ya walaupun udah nggak ngantuk tapi parasimpatik modenya ini kebawa. Jadi kita tubuh kita sudah disetel jadi kayak mode parasimpatik. Kayak AC itu ya blower atau atau pendingin. Udah pendingin ya udah diganti mode nih. Asal jangan setannya pulang berantem gitu ya. Nanti pindah tuh. Kalau berantem itu pindah tuh. Pindah simpatik lagi tuh. Nggak parasimpatetik gitu ya. Jadi cintanya setan satu itu. Supaya nggak mengganggu tubuh kita simpatik atau parasimpatetik. Moga besok tidak hujan ya Pak. Saya bisa olah nafas di udara terbuka. Udah. Hujan nggak hujan begini. Kalau hujan bersyukur. Aduh hujan. Jadi nggak hujan nyirami tanaman. Nggak usah nyiramin rumput. Hemat air. Panas. Puji Tuhan. Cemburan kering. Hujan nggak hujan nggak masalah. Kalau nggak hujan ya di kalau di hujan di teras nggak apa-apa. Di kamar begini buka cendela oke juga. Selain menaikkan PH manfaat lain BIMBOV apa saja? Wih banyak banget. Nanti tak post di grup aja dah. BIMBOV 1. Itu modulnya itu saya jelasin selama hampir satu jam tuh manfaat dari BIMBOV 1. Jadi tadi kita jelasin singkat aja. Nanti tak post di grup rekaman ini dan juga rekaman yang lain waktu saya ngajar di kelas Bola Hidup Sehat. Makanya BIMBOV 1 itu panjang. Kalau penjelasan lengkapnya. pulang nafas di ruang kamar tertutup nggak apa-apa. Ini sekarang malam-malam tertutup. Nggak pakai AC lagi. Apalagi kalau di Jakarta di mana polusi. Tapi ada aplikasi untuk mengukur polusi. Udara kalau merah, ungu. Waduh di luar rumah malah tak apa-apa. Tapi kalau tempatnya di Bogor, Bandung, di Puncak, atau halamannya rumahnya banyak pohon, udaranya nggak polusi ya di luar rumah. Kalau malam tutup mata. Kalau tutup pintu kalau malam. Karena malam hari itu tumbuhan kayak manusia. Bernafas mengeluarkannya bukan oksigen. Tapi kalau siang hari tumbuhan mengeluarkan oksigen. Kalau malam hari nggak. Kalau tarik nafas tutup mata buka mata tidak masalah. Tapi kalau tutup mata kadang kakinya lebih mudah kesemutan. Buka mata kan lebih sadar kesemutannya nggak terasa. Jadi nggak masalah. Buka tutup mata tutup mata nggak masalah. Untuk bimok loh ya. Kalau senci lain lagi bicaranya. Kalau nafas lambat lain lagi. Nafas lambat senci meditasi tutup mata bahkan kalau perlu pakai kalau istri saya pakai kain hitam itu ditutup matanya. Pakai kain penutup mata. Itu semua jenis olah nafas yang lambat. Masuk grup hidup sehat gimana? Nanti kalau gitu tak kasih undangan dah. Atau kalau enggak segini aja. Di grupnya yang memang peserta ini nanti saya post aja pelajaran-pelajaran biar nggak kebanyakan PA grup tapi saya nge-postnya nanti ya kalau sekarang ini satu bulan ini hanya berhubungan dengan yang saya ajarkan. Dan Bu Sinta kan juga banyak banget rekaman ya biar nggak melengar gitu ya. Nanti udah malah Bu Sinta udah mulai selesai nge-post kan beliau modulnya mungkin bisa katalah 12 sesi 20 sesi ada kan seratusan. Jadi jangan live group nanti justru setelah pelajaran online-nya selesai saya akan mulai nge-post modul pola hidup sehat. Jadi biar di satu grup aja. Ada olah nafas Buteko ya olah nafas itu macam-macam ya. Jadi ada Buteko ada Wim Hof ada Senci ada Kapal Bati sebenarnya mirip-mirip. Kalau saya ya tak ambil aja yang Wim Hof dan John Kabat Sin. John Kabat Sin itu MBSR. MBSR itu ya kayak Senci juga. Jadi lebih baik 1-2 modul 1-2 aliran didalemin dan dilakukan. Bahkan mungkin 1 modul aja kayak Senci kan gak banyak teknik ya. Tapi dilakukan dengan tekun lebih baik daripada banyak modul tapi terus bingung. Yang pasti kalau ganti modul ganti misalnya ikut Byteco ikut paling gak 30 hari. Teknik itu dilakukan tiap hari selama 30 hari. Nanti olah nafas kelistikan jantung modul yang itu dilakukan 30 hari. Wim Hof 1 ini sehari sekali selama 30 hari. malamnya Senci dari Ibu Sinta malam hari setiap hari 30 hari. Supaya apa? Kita bisa merasakan dampaknya pada tubuh. Tadi olah nafas saturasi naik 30 hari naik terus udah nanti kita ngerasain kayak enaknya paru-paru dan seterusnya. Jadi lebih baik 1 modul belajar 1 bulan kalau mau ganti modul berikutnya boleh. Nanti sampai akhirnya kita 1 hari itu bisa 2 macam 3 macam 4 macam tahu pagi yang ini siang ini yang waktu istirahat makan siang buru-buru yang ini yang kayak Senci meditasi di rumah pagi-pagi bangun tidur atau malam tidur kita bisa atur yang mana kapan itu bisa. Olah nafas pengaruhnya ke semua penyakit menyembuhkan. Jadi kalau olah nafas yang saya ajarkan atau Senci itu juga Busey yang saya ajarkan kalau saya kan namanya pola hidup sehat. Kita ada 17 modul. 17 modul itu satu kesatuan untuk semua penyakit. Ya liver sembuh, kanker sembuh, diabetes, adik saya liver udah 15 juta per bulan ya sembuh. Saya punya tetangga yang cuci darah seminggu sekali ya sekarang tinggal sebulan sekali. Modul yang mana? Itu satu kesatuan. Jadi satu kesatuan pola hidup sehat untuk semua penyakit. Mau kanker, autoimun, aduh autoimun saya nggak tahu berapa ratus orang yang ketemu saya atau WA saya bilang terima kasih. Saya pergi kemana? Pak Jerut, terima kasih. Saya udah lepas obat 13 tahun autoimun. Modul yang mana itu autoimun? Modul 1 sampai 17. Jadi olah nafas itu satu kesatuan untuk semua penyakit. Pak, saya ginjal olah nafas yang mana? Pak, liver olah yang mana? Liver, ginjal, asam urat, kolesterol, semuanya. Karena di dalam 17 modul juga termasuk di dalamnya ada pola makan. Nanti yang berbeda itu makannya. Jadi misalnya orang diabetes sama darah tinggi ya kan pantangannya beda. Orang kanker sama diabetes pantangan makanannya beda. Tapi olah nafasnya sama. Kalau dari saya loh ya. Kalau Mas Gunggung kan membedakan. Diabet 55, kanker 88. Ya ada benarnya juga. Cuma saya takut Anda jadi malah bingung. Kalau saya mengajarkannya seperti Bu Sinta itu yang bagian nafasnya ini sama. Sama juga bagian olah pikir, olah hati sama karena mesin utamanya malah di situ. Jadi olah nafasnya untuk semua penyakit. Mau sakit sirawatan, mau mencret, mau GERD. Olah nafasnya sama. Yang berbeda nanti menunya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa lagi. Kalau sama saya ikut besok pagi ya saya Anda akan ketemu. Karena saya jam 5.30 Senin sampai Jumat. Link Zoom-nya sama yang untuk malam ini. Jadi Link Zoom 5.30 Senin sampai Jumat itu Link Zoom-nya sama dengan yang malam ini. Karena Link Zoom saya itu udah 4 tahun nggak berubah ya itu aja terus. Ya pagi acara apa ya Link Zoom-nya itu. Jadi Link Zoom-nya sama besok pagi kalau mau ikut saya mau ulangin lagi yang metode ini. Untuk besok pagi kalau mau mengulangin lagi sambil siapin oximeternya bisa bareng-bareng lebih semangat. Jam 5.30 Oke, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.